nah kembali lagi nih bersama saya Gunawan jadi di video kali ini saya bakal sharing lagi nih nah ini adalah sepeda saya nih kawan gw yang sering saya pakai kemana-mana jadi kalau diperhatikan nih dari sisi sini di sini ataupun di bagian bawah sini kalau kita perhatikan nggak ada tempat buat nempel botol minuman nih kawan gw nggak tahu kenapa kayaknya kalau bentuk frame kayak gini tuh pabrikan kayak rada malas gitu ngasihkan fitur buat tempat minum nah karena di sepeda ini nggak ada tempelan buat tempat minum saya itu pakai tas kecil yang dipinggang gitu buat masukin ini botol tapi kayaknya kalau kita goes keliling-keliling di dekat rumah nih rasanya juga rada adeh nih kawan gw kalau kita goes pakai tas untuk bawa minuman gini aja selain itu tempat minum yang bentuknya begini juga nggak mungkin dipakai nih kalau kita pakai untuk goes di dekat rumah karena itu nih di sini kita butuh alat nih buat nempelin antara frame sepeda kita dan botol minuman nih kawan gw tapi tanpa mengebore lagi nih karena itu nih di video kali ini saya bakal ngenalin produk yang baru aja saya temuin di marketplace yang berguna untuk menyatukan botol minum dan frame sepeda kita nih kawan gw nah alatnya apa itu adalah ini nih kawan gw jadi ini adalah kita bilang adaptor lah yang bakal menyatukan nih botol cage yang seperti ini ke frame yang tidak ada lubang untuk botol cage seperti ini nih kawan gw jadi langsung aja nih saya tunjukin gimana cara masangnya nah pertama-tama kita bakal masang ininya dulu nih kawan gw kalau dilihat ini tuh kayak jam nah ini bracket botol minumnya dari rockloss nah jadi dia bakal nyatu seperti ini nih paling gak ada ini banget nih paham może tadi makanir aja bakal coba aja nih yow nah udah terpasang nih pentingnya agak di setel sikit buat posisinya terus kita ambil botol cage nya dan kita baut nih kawan gw Akhirnya menempel juga nih Dan langsung aja nih Kita coba masukin Mantap Masuk Keluar Masuk Mantap nih kawan-kawan Bisa dilihat kalau si botol minum Udah menempel dengan kuat dan kokoh Jadi sepeda saya Sekarang udah ada botol catch Tanpa dibor-bor sekarang Mantap Nah jadi buat kawan-kawan Yang kepengen masang botol catch Tapi gak ada lobang baut Botol catch di frame sepedanya Sekarang udah ada solusinya nih kawan-kawan Kita pake adapter dari V-Twin Nah adapter V-Twin yang barusan kita pasang ini Harganya itu sekitar Rp 65 ribuan Saya rasa itu masih Sangat terjangkau Daripada kita ngebor-ngebor kan Lebih baik dipasang adapter aja Jadi sekian dulu nih Untuk video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat nih Buat kawan-kawan gue semua Akhir kata Saya Gunawan dan sampai Jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya